Oke guys, kembali lagi bersama saya Dreyakor Dan ya, di video kali ini saya bakal ngebahas update terbaru setelah maintenance guys ya Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang belum subscribe silahkan di pencet dulu Tombol subscribe di bawah, aktifkan juga lonceng notifikasinya Biar kalian tertinggalan video-video selanjutnya, di like juga video ini Kalau kalian suka dan di share Ke teman-teman kalian yang suka main, viva mau banyak langsung juga So, kita langsung aja ke videonya Oke guys, jadi di video kali ini saya bakal ngebahas update event terbaru setelah maintenance ataupun pemeliharaan tadi guys ya Dan sebelum kita masuk ke videonya, untuk kalian yang mau gabung membership Dreyakor Langsung aja klik tombol gabung di bawah Dan kalian bisa gabung ke brokot ataupun broker geng Yang dimana harganya mulai dari Rp 5.500 Tapi kalian sudah dapat banyak manfaat dan keuntungan di channel Dreyakor ini ya Kalian bakal dapet badge atau pelencana di sebelah nama kalian Emoji custom yang bisa kalian gunakan di komentar dan juga live chat Dapet juga grup WhatsApp diskusi barang saya dan member yang lain Dan di konten review akun kalian Bisa langsung saya review tanpa antri, tanpa nunggu So, tunggu apa lagi, langsung aja gabung membership Dreyakor ya Oke, dan disini kita bakal coba membahas beberapa event baru guys ya Nah disini untuk tampilannya sih, disini ada peringatan ISS 23, ada ISS 23 weekly Minggu peringatan, ada spring juga Dan disini kita lihat, nah disini untuk golden pass Maju lagi ataupun udah, apa ya, udah maju, eh bukan maju, udah update lagi untuk levelnya Nggak start di level 5-nya, disini sudah level 6 juga Kita claim dulu, let's go Terus disini ada yang namanya event point road event guys ya Disini, mungkin saya bakal langsung aja ya Kita coba ke google translate dulu guys Oke, biar kalian juga bisa baca dan juga dengan jelas guys ya Nah disini kita translate dulu Mana nih, oh ini ya Kita ke screenshot Nah, nah disini untuk event pertama itu Ini sih harusnya, disini untuk Ininya Apa, untuk translatannya usah sih Nah, gini aja deh Nah, disini untuk yang pertama ada toko harga tertinggi Itu top, iya top price ya ini Tapi ini nggak terlalu penting ya Karena disini kalian harus beli pakai FV Jadi skip, mungkin langsung ke ini Nah, ini event Road, apa sih tadi sudah lupa lagi Ini, point road event guys ya Disini kalau kita translate disini Namanya itu acara jalan titik Point road ya Di lima peringatan final musim liga utama Nah, disini periode eventnya Mulai dari tanggal 11 Kamis kemarin Setelah maintenance hingga tanggal 21 Juni Oh, lama juga guys ya Hampir 1 bulan lebih Oke Nah, terus disini selesaikan 2 misi Dan dapatkan hadiah sesuai dengan akumulasi poin ya Nah, disini sih Kalau dari hadiah utamanya sih Dapat pemain guys ya Disini untuk Nah, disini untuk dapetin poinnya itu Ada 2 cara Yang disini pertama Akses halaman acara Sekali sehari Hingga 15 poin per minggu Nah, jadi disini Berarti 15 poin per minggu Berarti Plus 3 ya Setiap harinya itu bakal Kalian tinggal akses halaman acara Ataupun kalian buka event ininya Kalian bakal dapat 3 poin Nah, terus untuk cara dapetin poin lainnya lagi itu Kalian mainkan mode serangan versus Terus pertandingan versus 1 Atau manager Hingga 30 poin per minggu Untuk maksimalnya Berarti Karena disini Permitnya cuma dapat 1 poin Jadi kalian Maksimal berarti main 30 Match ya Atau 30 pertandingan Tapi itu di total ya Dari serangan versus Atau versus 1 Sampai mode manager Dari dihitung sih Kalau disini ya Kita translate-nya Oke, kita coba cek Translate-nya yang di bawahnya lagi Sasa Nah, ini Acara Nah, disini Poin yang diperoleh minggu ini Terus Di skripsi acara Cara mendapatkan poin Terus total poin Oke Kita coba cek disini Cara mendapatkan poin ini kah Oh, ini ya Kita coba Screenshot dulu guys Minta-minta Screenshot Nah, ini ya Untuk kalian yang belum tahu Kalau saya sih Biasanya Pakai Google Translate aja Biasanya biar Screenshot Langsung kita Ini Kita translate Screenshot-nya Nah, ini Langsung aja Secara mendapatkan poin Bisa kalian baca juga disini Dan disini Di event ini Kamu bisa mendapatkan poin Dengan mengakses halaman event Dan memainkan Game-nya Akses halaman Acara Memainkan salah satu Dari versus attack Serangan versus Versus match Satu versus satu Atau mode manager Satu kali Jumlah poin yang bisa didapat Dibatasi Ya guys ya Jadi Setiap minggunya Tadi saya Dibilang juga ya 30 poin Untuk yang Main biasa Ataupun Apa Main ranket ya Peringkat Batasi Dan poin yang bisa didapatkan dengan Masalahan event Dan Bermain game Berikut Dari sini Cara mendapatkan poin Masuk satu hari Dapat tiga poin Soset memainkan satu permainan Satu poin Akses lima hari 15 poin Dan disini diputar Semuanya 30 kali Oke Disini saya udah total 45 poin ya Oke Jadi seperti itu Untuk cara dapetin poin Di event Point road event Gitu ya Ini dia Untuk salah satu eventnya Dan untuk hadiahnya juga Enggak main-main loh guys ya Disini bisa kalian lihat Untuk lima poin pertama Kita bakal dapet Pemain juga generation CP Dan juga Apa Peningkatan keahlian Eh peningkatan 3 Eh Peningkatan keahlian Bang sih Ya yang ini nih Nah terus di 30 poin Kita dapet 10 pemain guys Ini bisa kalian lihat Kali 10 Dari pemain over 100 sampai 121 sih Ya semoga aja Kalau oke sih bisa dapet lah Apa Menyangkut gitu ya Satu pemain yang bagus Terus dapet peningkatan keahlian Juga yang merah Terus di 50 poin guys Disini menarik juga nih Dapet pemain over 110 sampai 121 Evo 5 Sampai Evo 3 Eh dari Evo 3 Sampai ke 5 guys ya Disini Terus setelah 90 poin Dapet new generation lagi Kali 3 Ataupun 3 pemain Di 120 poin Kalian bakal dapet Pemain Evo 4 ya Sampai Evo 6 Over dasarnya 112 Sampai 120 Wow 120 poin guys ya Terus disini 120 sama Dapet Nah tapi kali ini 15 guys ya Lebih banyak 180 Dapet lagi Pemain Evo 3 Tapi ini dari over dasarnya Minimal 113 ya Terus paling tinggi Disini 250 poin Dapet pemain Evo 5 Sampai Evo 7 guys Wow Dari over dasar 112 Sampai 120 Wah Pantesan Lama guys ya Untuk eventnya Sampai 1 bulan Lebih karena Emang Perhari Ataupun perminggunya Udah dibatasi Untuk Perolehan poinnya Dan Hadiah utama Ataupun maksimalnya Di 250 poin Yang dimana Hadiah utamanya sih Mantep guys ya Asli Mantep Mantep Dapet pemain Evo 5 Sampai Evo 7 loh Kalau hoki Bisa dapet Evo 7 Mantep sih Jadi ini untuk Event terbarunya Terus untuk event Yang lainnya Disini Gak ada Ke mobile game Tector Disini kalian tinggal Pilih aja Terus di spring Ini udah reset lagi Untuk hadiah login Event spring Terus disini Untuk hadiah yang bagusnya Sih di tanggal 14 Mei Terus tanggal Sampai tanggal 21 ya Disini ada Mungkin ada Dapet pemain guys ya Terus yang lainnya Sih gak ada sih Di Evo Champions League Belum reset lagi Terus Event ini Eh Event ini Terus di event Twitter juga Gak reset Nah paling untuk yang terbarunya Disini di striker pass Udah reset lagi guys ya Nah untuk striker pass Kali ini Keunggulan ataupun Mantepnya itu Di hadiah level Terakhirnya Ataupun di hadiah level 30 nya Kita bisa dapat Pemain OVR 115 Sampai 116 100% Dapet pemain Gak ada Chance dapetnya Paya ini Nato 28 Tapi Kalau kalian pernah gak guys Apa Striker pass kalian Pernah mentok Sampai level 30 gak Kalau saya sih Kemarin jujur Sampai mentok Di level 25 26 sih Kita cek deh Terakhir itu Bisa gak nih Kita cek Ini level 25 ya Ini Kita mentok-mentok Level 25 guys Disini Untuk Yang let Striker pass Minggu kemarin ya Ataupun yang kemarin Disini untuk Striker pass sekarang Udah level 3 Kita Disini kita claim Kita claim Kita claim Terus untuk event Yang baru lainnya Sih gak ada sih Yang paling menurut saya Yang paling menarik Untuk event terbaru Sih di point road event Ya Ini Asli Kalian harus Mungkin ya Akses Acara event Saya udah Dapat 6 Terus Saya udah main 8 kali Match peringkat Jadi Sepertinya Untuk ininya nih Kalian bisa hitung aja 6 tambah 8 Sebenernya 14 Seperti itu ya Untuk Cara dapetin pointnya Guys Tadi saya juga Udah translate Biar kalian jelas Oke Disini Saya langsung aja Ambil ya Dari saya belum Ambil di kotak masuk Ataupun di pesan Untuk hadiah Bonus Masuk Ataupun hadiah gratisan Setelah pemeliharaan Ataupun setelah Maintenance Minggu ini Kita lihat Ada banyak Kita lihat Bisanya Kita dapat Pemain Please At least Dapat Pemain yang bagus Let's go Pemain Akhirnya Guys Tapi ini Polandia Letterback Over berapa nih 1 14 Kejair Kan ini harus Harusnya sih Taiman kejair sih Oh ya Btw Disini Untuk kalian yang Udah ngisi survei Yang kemarin Isi survei Yang event Minggu kemarin Itu dapetnya Ternyata baru Minggu ini Ini dapet 30 Juta ya Dapet 30 juta TP juga Terus Ini untuk hadiahnya Ada ini Hadiah peningatan ISS 23 Juga dapet 100 Terus Oke Lumayan Dapet Kejair sih Harusnya sih Kejair sih Tapi gak tau sih Saya lupa namanya Oke Untuk yang terbaru lainnya Paling di shop Disini Untuk event ISS Kita bisa claim Untuk 100 token Kita coba Claim dulu UCL Nah ini ISS Kita bisa claim 2 bahkan Langsung 2 Kebuka ya Tiket gratisnya Kali 100 Ini Kita ambil Cuma bisa sekali Pastinya Kita ambil Udah Dapet tambahan 200 tiket Bis ya Mana teman-teman Sini saya berarti Udah punya 800 lebih Ya pasti Di video selanjutnya Saya bakal Gacha Untuk ISS Tapi Di video kali ini Nggak ya Nah disini saya mau Ngebahas Fokus ke Event Point Road Tadi ya Event Point Road Pokoknya Itu lah ya UCL IF23 juga Udah gak ada ya Ternyata Udah gak bisa Gacha lagi Terus Setelah itu Paling ini sih Sama Apa Gacha Rulet biasa Sekarang Hadiah jackpot Utamanya Jadi David Ginola IF23 Ini ya CHM Ini Terus Paling Untuk Event yang Baru lainnya Sini doang ya Giros Udah reset lagi Untuk event yang Biasanya Disini Untuk event yang Main Champions League Harusnya sama Disini Udah reset lagi Nah reset Oke lah Kita coba ambil Disini yang 200an Kita coba Gacha 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 Let's go Kita coba aja Karena Coba bisa sekali Cuma dapet 8 juta Oke lah Jadi itu dia Mungkin untuk Event terbaru Ya paling Untuk yang event Besar Menarik sih Menurut saya Emang di Point Road Event ini Yang dimana Kita ada Kemungkinan Dapet Pemain Evo 5 Sampai Evo 7 Dari OVR Asar 112 Ini Kaliannya Juga di Bannernya Ataupun Di gambarnya Disini Terus Untuk Cara dapetin Pointnya Juga Saya sudah Sejelasin Kalian tinggal Akses Atau tinggal Klik Tinggal Klik Eventnya Akses Tinggal Klik Eventnya Tinggal Buka Terus Untuk Cara dapetin Point yang lainnya Main Serangan Versus 1 Sama Di Mode Manager Itu Setiap Kalian Main Setiap Match Itu Dapat Satu Point Disini Satu Point Kalau Akses Halaman Tiga Point Tapi Ada Batasan Maksimal Pointnya Itu 15 Tambah 30 Berarti Maksimal Itu 45 Point Untuk Minggu Ini Seperti Itu Mungkin Saya Buka Buka Hadiah Gratisan Di Akun Kedua Dulu Saya Bakal Ganti Akun Dulu Let's Go Oke Sekarang Saya Sudah Di Akun Kedua Kita Coba Ambil Ini Level 6 Kita Ambil Juga Terus Point Event Ini 13 Untuk Di Akun Kedua Saya Cuma Main Berapa 7 Match Untuk Yang Peringkat Ataupun Plankernya Cuma Main 7 Match Disini Kita Ambil Hadiah Gratis Hanya UFA Disini Nggak Ada Terus Racker Pass Disini Level 3 Sama Ambil 10 Juta Terus Dapat Ini Kita Klaim Klaim Oke Let's Go Kita Lihat Di Akun Kedua Apakah Dapat Pemain Yang Lebih Mantap Dari Pada Tadi Telah Dunia 114 Lumayan Dapat Over 114 Di Akun Pertama Dan Kita Lihat Hadiah Gratisan Datenance Di Akun Kedua Dapat Uh Apa Nih Auto Traster Guys Let's Go Belgia CHM Aster Kata Layar 113 Oke Teruskipun Sedikit Lebih Rendah Dari Adih Akun Pertama Tapi Lumayan Juga Gish Matem Oke Disini Dapat TP 50 Juta Juga ISS Terus Kunci Rulet 60 Oke Terus Harusnya Sama Juga Disini Di ISS Bisa Kita Klaim Juga Oke Kita Klaim Dulu Jadi Pastinya Di Next Gacha Saya Bakal Gacha Guys Yang 800 Tiket ISS 23 Let's Go Oke Kita Klaim Dapat 200 Tiket Langsung Buka Guys Oke Dan Itu Untuk Pembahasan Event Terbaru Setelah Maintenance Ataupun Pemeliharaan Kali Ini Yang Sesi Cukup Bagus Untuk Event Cuman Emang Butuh Effort Butuh Usaha Untuk Dapetin Poinnya Terutama Yang Ini Kita Harus Berarti Perminggu Itu Harus Main 30 Match 30 Peringkat Match Peringkat Tapi Karena Disini Mode Manager Kehitung Harusnya Kita Bisa Spam Kalau Misalkan Lagi Males Karena Koneksi Jelek Ataupun Koneksinya Merah Merah Kalian Bisa Spam Aja Di Mode Manager Untuk Dapetin Poin Pembahasan Update Kali Ini Untuk Kalian Yang Masih Bingung Ataupun Yang Mau Nanya Nanya Silahkan Langsung Komen Dan Tanya Di Kolom Komentar Dan Untuk Video Kali Ini Terima kasih Untuk Sudah Nonton Video Sampai Habis Selalu Juga Untuk Klik Tombol Sub Di Bawah Aktifkan Juga Lonceng Notifikasinya Biar Kalian Tidak Ketinggalan Video Selanjutnya Di Like Video Video Bye 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 Bye